Pak Devian ya, kalau kita amati ya secara seksama, ini kan juga kita terkaget-kaget juga ya mendengarkan pemberitaan langsung dari Menteri BUMN ya Pak Erick Tohir ya terkait dengan kalau hutang Nopo, hutang negara, eh hutang BUMN tadi hutang PLN itu ternyata 500 triliun, ini sangat, sangat apa, kita juga menyesakan dada ya kok bisa gitu ya, nggak ada kompetitor kok malah tekor, ini ya bahkan ya ini kan merupakan perusahaan negara, nah tentu ini nanti dilihat dari sudut pandang sisi ekonomi ya Pak Devian ya nanti kita akan coba berbagi juga dengan pembicaraan lain kalau dari pandangan Pak Devian sendiri, bagaimana hal ini kok bisa terjadi, kok bisa ngutang gitu loh ya ini kan sangat disangsingkan, Mokok Pak Devian terima kasih Mas Moderator, Mas Hanif, Pak Darioko, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT bahagia sekali dan suatu kehormatan bisa diundang oleh pusat kajian dan analis data yang sudah sangat dikenal oleh publik sangat tajam analisnya berbasis data dan saya kira inilah permasalahan yang harus kita kemungkakan di dalam setiap kita melakukan diskusi apalagi kemudian mengambil kebijakan pada suatu negara data adalah menjadi sumber utama sehingga kebijakan yang diambil oleh siapapun secara pribadi maupun organisasional apalagi di dalam pemerintahan dengan negara yang luas ini bisa lebih palit, terukur, dan terarah kalau hanya berbasis prasangka imajinasi, intuisi tentu kita tidak mendapatkan tujuan yang optimal atau sasaran yang kita capai tentu tidak akan maksimal Bapak Ibu dan Saudara penonton yang sekalian yang berbahagia terkait dengan apa yang disampaikan, ditanyakan ke saya berkait dengan utang PLN ini bukan masalah yang baru sebenarnya hanya saja setelah era reformasi transparansi dan akuntabilitas itu kemudian mengemungka menjadi sebuah keniscayaan bagi negara yang katanya ya, menganut paham demokrasi walaupun demokrasi kita masih immature, tidak dewasa tetapi inilah pilihan yang kemudian diambil ketika kita melihat gerakan mahasiswa hanya apa namanya mengarahkan sasaran kesalahan kepada pemimpinan nasional kalau itu pribadinya amahum Bapak Suharto mau tidak mau kita harus menyatakan kita telah berulang kali melakukan kesalahan yang sama menurunkan pemimpin di tengah jalan yang Nabi saja walaupun pemimpin atau penguasanya kejam tidak ada satupun yang mendasarkan diri kepada keinginan untuk merebut kekuasaan atau menurunkan pemimpin tersebut Mas Hanif bisa catat Fir'aun Namrud tidak diturunkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa nah inilah kesalahan kita umat Islam dalam konteks perjuangan kemerdekaan kita ini merdeka dirahmati Allah oleh karena itu kita harus manut katanya orang Jawa itu fiturute gusti Allah nah ini satu hal yang berkaitan dengan keinginan kita untuk cepat-cepat melakukan perubahan kita merdeka juga karena rahmat Allah dan persiapan kita tidak juga sempurna tetapi tidak sempurna pun kita harus lakukan segera karena desakan kaum muda kan yang punya darah juang yang tinggi begitu juga dengan reformasi dengan darah juang yang muda juga kita tidak mempersiapkan apakah reformasi kita ini buat kita nantinya dan hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa swastanisasi ya walaupun berbalut putra apa namanya warga apa pribumi putra bangsa sendiri tetapi menguasai seluruh sektor sendi kehidupan ekonomi bangsa dan BUMN menjadi korban dalam tanda petik nah terkait dengan utang investasi kita sebenarnya tahun 67 PMA undang-undang nomor PMA nomor 167 sebenarnya 32 tahun kita juga sudah bergantung kepada utang sebenarnya investasi dari negara-negara maju Amerika Jepang itu paling nomor 1 di Indonesia kita mulai benci RRC saat ini karena sistem politiknya tidak bersesuaian dengan kita tetapi utang RRC ke negara kita saat ini masih belum yang top top 3 lah paling tidak utang RRC masih rendah tetapi bukan berarti kita melazimkan utang itu masuk ke negara kita harus kita buah skemanya di dalam perjanjian kerjasama ekonomi supaya kita tidak terus bergantung terhadap utang nah PMA nomor 167 itulah memungkinkan kembali menurut saya dan beberapa teman ekonomi lainnya penjajahan ekonomi baru akan mengulangi apa namanya penjajahan yang terjadi pada era kolonialis Belanda dan Jepang nah terkait dengan utang tadi sebenarnya secara umum utang itu tidak hanya oleh BUMN negara kita sudah tergantung utang jadi sudah diceki utang kita semuanya atau kalau orang ketergantungan narkoba ini sudah candu nah kita ingin melepaskan secara bertahap kita juga tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri secara langsung paling tidak ketidaksiapan itu ada pada elit politik kalau masyarakat kita Pak Daryoko Mas Hanif tentu tahu sangat tough sangat kuat sangat strong sangat bisa mandiri tetapi persoalannya elit politik kita mungkin tidak siap jatuh ganti mobil aja mungkin Pak Daryoko tahu mungkin agak susah bisa nangis darah kalau ganti mobil kalau sudah enak naik mobil yang nyaman ganti merek aja susah sedih nah berdasarkan data karena ini analis data dan kajian Bank Indonesia merilis pada bulan Maret 2021 bahwa utang luar negeri BUMN itu mencapai 59,6 65 miliar US dollar atau setara kalau kursnya 14.400 851,160 triliun nilai utang luar negeri BUMN ini secara total itu hanya 28% dari utang swasta jadi harus dicatat yang terbesar melakukan pinjaman atau utang itu adalah swasta korporasi jadi ini harus diluruskan dalam upaya kita untuk tidak serta meta menyalahkan peningkatan utang yang terjadi di BUMN dan untuk apa utang di BUMN terutama PLN itu digunakan selain daripada kinerja pengelolaan atau manajerial profesional yang dilakukan oleh para direksi di masing-masing BUMN jadi Mas Hanif yang terbesar itu 78% 72% sisanya adalah utang swasta nah inilah yang kemudian membuat posisi tawar pemerintah menjadi agak kurang firm karena apa mereka memegang kuncinya dengan cara apa kami harus membayar utang jatuh tempo macam-macam blablabla nah siapa yang dahulu mengizinkan berutang menjadi senjata makan tua ini problemnya kalau BUMN saya tidak khawatir utangnya walaupun dalam jumlah yang besar tapi publik harus memahami bahwa utang itu juga terdiri dari dua utang jangka pendek eh tiga maaf utang modal kerja modal yang harus disediakan setiap hari kalau kita di rumah tangga ini Mas Hanif harus beli makan minum itu modal kerja nah di dalam perusahaan juga itu bayar biaya gaji biaya bahan baku macam-macam itu modal kerja nah ada utang jangka pendek yang kemudian untuk melakukan berbagai upaya program yang jangka pendek biasanya sih satu tahun atau di bawah lima tahun nah utang jangka panjang biasanya lebih dari 15 sampai 30 tahun nah biasanya lender atau negara-negara atau lembaga pemberi utang atau lender atau donor itu biasanya memberikan spread apa grace period terhadap debitor dan jangka waktu pembayaran paling panjang itu 30 tahun dan biasanya bunganya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga perbankan di Indonesia jadi kenapa sebagian besar orang mencari utang luar negeri adalah karena bunganya lebih rendah kita bisa bicara ekonomi konvensional belum bicara ekonomi konstitusi dalam artian sebenarnya kalau ekonomi konstitusi menyatakan usaha bersama itu ya tidak ada utang kita membangun ekonomi ya bersama sharing lah kalau istilah apa Inggrisnya Renal Kasali mempublikasikan itu untuk menghilangkan bahwa dia apologi terhadap koperasi itu prinsip koperasi sharing itu koperasi itu diambil dari kata iuran jadi kapitalisme ini kan kadang-kadang malu-malu kucing kalau kemudian mereka gagal mereka menggunakan istilah lain padahal ya prinsip koperasi yang digunakan itu yang pertama Mas Hanif ya dan yang kedua adalah soal kebijakan kebijakan pemerintah itu sangat tergantung sekali dengan apa yang menjadi perintah undang-undang kita melihat bahwa pasca Orde Baru atau di era reformasi banyak undang-undang kita yang tidak inline atau yang tidak mengacu kepada konstitusi undang-undang dasar 1945 liberalisasi terhadap undang-undang itu terjadi hampir di semua sektor tidak hanya ekonomi undang-undang politik pun demikian jadi arsitektur ketatanegaraan kita sudah runtuh sebenarnya ketika era reformasi karena eforia karena semangat kebencian terhadap Orde Baru yang arahnya hanya kepada Almarhum Pak Arto sehingga kita abai terhadap prestasi yang telah dihasilkan selama 32 tahun dan itu pun awalnya itu tergantung atas utang tetapi pada era 10 tahun terakhir Pak Arto mencoba untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang itu dengan apa? dengan tidak melanjutkan kerjasama CGI pada bulan Ramadan saya masih ingat tahun 1994 kalau tidak salah kita sambut dengan pekikan takbir ketika itu karena ini negara kita mulai mandiri PT Dirgan Nurtanio dalam berubah nama jadi Dirgan Tarenus sudah memproduksi pesawat tapi sayangnya kita bangsa yang selalu mengulangi kesalahan yang sama menurunkan pemimpin di tengah jalan nah paling tidak setelah itu undang-undang BUMN undang-undang migas undang-undang tenaga kewisan murni liberal dimana porsi swasta justru diberikan lebih besar dalam konteks cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak Anda bisa lihat ada roh main di batubara padahal hulu batubara sebagai sumber bahan pembangkit mestinya dikuasai negara karena itu adalah salah satu faktor produksi yang akan menghitung harga pokok produksi atau biaya pokok produksi untuk menentukan harga yang wajar kepada konsumen itu yang terjadi penguasaan hulu ini tidak memungkinkan PLN bergerak leluasa di dalam menentukan harga akhir ke konsumen pelanggan listrik itu harus dicatat karena ini kebijakan pemerintah bukan kebijakan PLN sebagai UMN strategis kita dan bersyukur kita saat ini masih bisa cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh BUMN atau perusahaan negara kita paling tidak BUMN seperti Pertamina dan PLN masih kita pertahankan walaupun sebenarnya ada upaya-upaya untuk meng-IPO-kan menjual saham perdana melalui pasar bursa kalau kita lihat sama sekali tidak ada manfaat yang bisa diambil dari IPO menjualan pemecahan saham negara itu kepada publik kita bisa lihat datanya jelas tidak ada satupun BUMN yang sudah IPO dengan kinerja yang baik nah bersyukur Mas Hanif walaupun dengan utang yang tidak diambil sekaligus menurut saya tidak mungkinlah direksi PLN mencairkan atau mengajukan utang secara sekaligus mereka juga tahu kok beban apa yang akan ditimbulkan dari perjanjian utang di utang tersebut nah tetapi kita melihat bahwa di tengah apa himpitan hulu dan kilir kepada pelanggan itu ya PLN masih bisa melakukan upaya atau siasat untuk bertahan yang kemudian pada tahun 2020 kemarin berhasil membukukan laba bersih walaupun beban utang dalam perspektif utang jangka panjang itu tidak terlalu besar dibandingkan BPN karya yang sampai lima kali lipat dibandingkan ekuitas yang mereka miliki PLN masih dengan aset 160 ribu triliun dengan 500 triliun itu belum apa-apanya artinya bukan mengapologisasi utang itu benar bukan tetapi dalam konteks persaingan dimana dalam kebijakan pemerintah terkait dengan 35 ribu Watt ini kesalahan itu bukan ada pada PLN kesalahan pada kebijakan pemerintah janji kampanye 35 megawatt yang bebannya ada pada PLN tetapi pembagian pembangunannya justru PLN dapat sedikit hanya 4 ribu sekian megawatt sementara sisanya dikerjakan oleh swasta korporasi dan itu ada dalam perpres perpres maaf sebentar saya kok jadi lupa karena baru saja nulis peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yaitu sebentar sambil menunggu Pak devian boleh ini yang di live streaming youtube untuk menuliskan pertanyaan dan juga yang di zoom meeting boleh jadi itu ada di peraturan presiden nomor 4 tahun 2016 dalam rangka percepatan infrastruktur yang diatur oleh perpres namun petunjuk teknis dari pelaksanaan pembagian 35-35 megawatt untuk siapa ke siapa itu ada di peraturan menteri SDM yang mungkin untuk konteks peraturan menteri ini biar saya serahkan nanti ke Pak Daryokov nah namun jika kita bandingkan dengan BUMN yang sudah AIPO Garuda Indonesia misal Garuda Indonesia juga sudah terlirut utang hingga 70 triliun ya 70 triliun yang katanya salah seorang komisaris sejak dia menjabat tahun 2020 satu tahun belakangan meningkat 50 triliun jadi 20 triliun menjadi 70 triliun meningkat setahun 50 triliun ini BUMN yang di AIPO pada tahun 2000 pada masanya Pak Menteri Dahlan Iskan salah satu fraksi yang menolak AIPO-nya masih dalam catatan saya adalah fraksi Hanura nah ini tidak pernah mengalami perbaikan kinerja karena setelah AIPO itu justru tidak ada perbaikan kinerja nah selain itu karena BUMN konstruksi diberikan juga beban penugasan pembangunan jalan tol lebih berdarah-darah dalam tanah peti kita bisa mencatat BUMN konstruksi yang telah dipublikan oleh menteri ke BUMN sendiri nah Erik Thohir sebagai menteri BUMN mengkritik PLN berarti dia mengkritik dirinya sendiri karena dia yang kemudian mengawasi membina dan mengawal BUMN untuk berhutang dan tidak berhutang PT Adikarya utangnya ya mencapai 34,9 triliun waskita karya 91,76 triliun PT Perumahan Pembangunan Perumahan 39,7 triliun Wijaya karya 45,2 triliun total BUMN karya yang utama ini utangnya 211,56 triliun tapi debt to equity ratio-nya itu yang lebih tinggi adalah Adikarya jadi 5,6 kali atas modal yang dimiliki ekuitas sementara PLN masih di bawahnya dan masih berhasil membukukan keuntungan 4 triliun rupiah luar biasa di tengah tekanan kebijakan dan di tengah tekanan tekanan sektor puluh ya naik turunnya harga batu bara mereka mampu melakukan siasat pembiayaan pendanaan dalam rangka mengemban misi atau tugas penugasan dari pemerintah jadi menurut saya menurut saya PLN adalah korban kebijakan begitu dulu Mas Hanif